Di putar di sidang perdana Tuh Bagus Jodi, begini rekaman CCTV detik-detik kecelakaan mobil Vanessa Angel dan PBR Tiansyah. Tuh Bagus Jodi, supir yang mengemudikan mobil Pajero Putih milik Vanessa Angel dan PBR Tiansyah, telah menjalani sidang perdana-nya di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur pada Kamis 3 Februari 2022. Dengan mengenakan rompi oran tahanan dan kubeluk putih, Tuh Bagus Jodi menghadiri sidang secara virtual. Jaksa penuntut umum atau JPU menghadirkan 5 orang saksi lain, di antaranya warga yang ada di sekitar lokasi kejadian, petugas dari PJ Airpol da Jawa Timur, serta 3 orang dari PT Astratol yang mengelola tol Jombang Mojokerto. Video CCTV detik-detik sebelum mobil yang dikemudikan Tuh Bagus Jodi menghantam beton pembatas jalan pun ikut diputar dalam persidangan setelah mendapat persetujuan dari majelis hakim. Terlihat mobil putih milik Vanessa Angel dan suaminya melaju kencang di jalur tengah ke arah Surabaya. Namun tiba-tiba mobil tersebut oleng ke arah kiri dan menabrak beton pembatas jalan hingga berputar ke bagian tengah jalan. Asap mengepul dari dalam mobil dan truk yang ada di depannya tetap melaju. Sementara itu saksi dari PJ Airpol da Jawa Timur, Proto mengungkapkan kesaksiannya tak kalah mendatangi lokasi kecelakaan. Ia melihat Tuh Bagus Jodi yang begitu panik dan menyebut bahwa dirinya sedang mengantuk. Proto juga menyebut bahwa mobil Vanessa dan Bibi berada di jalur arah Surabaya. Namun menghadap ke arah yang berlawanan imbas dari mobil yang berputar saat menabrak beton pembatas jalan. Mendengar kesaksian tersebut, Tuh Bagus Jodi tak menyangkal dan tak merasa keberatan oleh keterangan saksi. Sebagaimana diketahui bahwa Tuh Bagus Jodi telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dan mengemudi di luar batas kecepatan. Ia dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tentang lalu lintas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Serta pasal 311 ayat 5 undang-undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.